Keanu kembali muncul, Jeffrey Nihol tantang adu tinju lagi. Jakarta, ingat netizen bernama Keanu yang pernah dibuat ko oleh Jeffrey Nihol. Di tengah huru-hara Jeffrey Nihol selesai adu jotos dengan netizen, Keanu kembali muncul dan memancing sang aktor. Keanu membalas salah satu cuitan Jeffrey Nihol dengan menyebutnya artis bodoh dengan pilihan kata kasar. Jeffrey Nihol yang melihat unggahan tersebut tak tinggal diam dan sadar itu adalah Keanu yang pernah dia hadapi. Ini Keanu-Keanu yang gua pukulin kemarin nih. Cuit Jeffrey Nihol pada tanggal 2 Desember tahun 2022. Cuitan Jeffrey Nihol disertai dengan emoji tertawa. Jeffrey Nihol menantang Keanu untuk pertandingan kedua. Mau round 2 bang? Tanya Jeffrey Nihol yang langsung mendapat balasan dari Keanu. Gak as Jeb, balasnya. Balasan Keanu dinilai netizen lainnya justru memperkeruh suasana. Keanu yang pernah dibuat ko dianggap tak ada takutnya dengan bintang film pertaruhan itu. Takut adalah kekalahan terbesar. Saatnya away day. Ready away day. Saatnya away, cuit Keanu. Keanu dan Jeffrey Nihol adu jotos sekitar Maret tahun 2022. Saat itu, Jeffrey Nihol ke Bandung demi menerima tantangan Keanu. Dalam pertandingan itu, Keanu dibuat ko oleh Jeffrey Nihol. Soal dirinya menerima tantangan tinju netizen Jeffrey Nihol berseloroh memang suka dengan keributan. Dirinya menjelaskan tidak asal marah-marah di Twitter. Akan tetapi, ada saja netizen muncul yang menantangnya. Memang suka keributan saja sih, makanya begitu. Itu gara-gara ada yang bajak film, terus sare linknya. Nah terus aku tunjukin aku punya alamatnya yang nyebarin link film ilegal, kata Jeffrey Nihol di 21 Episentrum, Jakarta Selatan. Terus ada yang marah aku nyebarin alamat tuh orang, padahal sudah aku sensor. Dok sing lah, apalah segala macam, terus ya sudah aku tantangin dan samperin ke Bandung, katanya. Sementara itu, disinggung sampai emosionalnya dengan pihak pembajak, Jeffrey masih tak terima filmnya diperlakukan seperti itu. Sebenarnya dua hari aku di Twitter marah-marah karena dibajak film aku ini. Makanya kayak orang G asteris 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 di Twitter an asteris asteris lo, apa lo segala macam. Karena orang kesal juga kali ya, lihat aku marah-marah. Ditantangin di Bandung ya sudah, aku Jeffrey Nihol. Seberapa penting ngeladenin netizen selama merasa benar, ya lawan saja sih, pungkas Jeffrey Nihol.